Sederalun, dua terdakwa penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia melalui perairan Aceh Tamiang diponis masing-masing 20 tahun oleh pengadilan negeri Kuala Simpang. Kedua terdakwa adalah Edi Syahputra alias Edi Samurai dan Maman Nurman Syah. Mereka sebelumnya dituntut seumur hidup, namun Majelis Hakim menilai Jaksa hanya menitik beratkan pada jumlah barang bukti narkotika. Atas putusan ini, Jaksa langsung mengajukan banding. Sementara Kasih Pidum Kejari Aceh Tamiang, Robi Syahputra, bersikeras agar kedua terdakwa kasus penyelundupan 65 bungkus sabu-sabu atau seberat 67,4 kg itu dijatuhi hukuman mati. Sementara kuasa hukum kedua terdakwa, Suryawati mengatakan kedua kliennya menerima putusan itu. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.